Membelakangi setelah semuanya terkait dan aman Cobalah siswa berjalan sambil melompat kecil-kecil ke garis binis Yang telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat teman-teman semuanya Sebelum kita lanjutkan Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga apa yang kita kerjakan Memberikan manfaat buat kita semuanya Amin Materi pembahasan pada pertemuan kali ini adalah Aktivitas kebugaran jasmani melalui permainan sederhana Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah Serta didik diharapkan memiliki Pengetahuan berbagai macam komponen kebugaran jasmani Mengetahui pentingnya kebugaran jasmani dalam kehidupan Memiliki keterampilan dalam mengembangkan berbagai komponen kebugaran jasmani Memiliki keterampilan Dalam mengaplikasikan komponen kebugaran jasmani Dengan mengembangkan sikap dan berlaku kerjasama Bertanggung jawab Menghargai perbedaan Peduli serta disiplin Bahas kemarin bahwa unsur dari kebugaran jasmani itu Di antaranya adalah Kelentukan Kekuatan Kecepatan Daya Kelincahan Daya tahan Serta Daya tahan Kecepatan Untuk unsur-unsur kebugaran jasmani yang lainnya Akan saya bahas pada video selanjutnya Dan untuk kali ini Saya akan bahas terlebih dahulu mengenai Kekuatan Kekuatan adalah Kemampuan otot Untuk membangkitkan degangan terhadap Suatu tahanan Yang ini sifatnya Sementara Yang tidak berlanjut atau terus-menerus Atau dalam waktu Jangka waktu yang lama Aktivitas pembelajarannya Yang pertama itu adalah Nama permainan Duduk di paha secara melingkar Materi pengajarannya adalah Kekuatan Keseimbangan Dan koordinasi Capaian pembelajaran Atau capaian belajarnya adalah Siswa memahami arti Kebersamaan Mengetahui arti kerjasama Dan adanya peningkatan dalam hal Kekuatan Alat dan bahan yang diperlukan Yaitu lapangan terbuka yang aman dan nyaman Atau bisa juga menggunakan ruang kelas Aturan dalam permainan ini adalah Pisahkan antara siswa Laki-laki dan perempuan Setelah kelas terbagi Menjadi dua Siswa harus membuat lingkaran Sesuai dengan jenis kelamin Setelah lingkaran berbentuk Tugas siswa selanjutnya adalah Merapat barisan Sambil merapatkan barisan Siswa memegang Binggul teman Siswa yang ada di depannya Setelah Semua itu dilakukan Jebola duduk di paha teman Yang berada di belakangnya Setelah duduk Tidak akan terjatuh Selanjutnya Lakukan gerak memutar Baik ke kiri Ataupun ke kanan Lakukan dengan Cara dilombakan Perlombaan ini dilakukan Dengan memutar Dan Kelompok yang dinyatakan menang Adalah kelompok yang berhasil Memutar satu putaran Pengembangan Pembelajaran Cara mempermudah Permainan Dan mempersukar Permainan Belajar siswa Cara mempermudah Menambah jumlah peserta Memisahkan Antara yang berbadan Gemuk dan kurus Cara mempersukar Bergerak Ke berbagai arah Harus duduk Dan berdiri Secara Bersamaan Aktivitas pembelajaran Yang bisa dilakukan Selanjutnya Atau yang kedua Yaitu adalah Nama permainan Engklek Secara berkait Materi pengajarannya adalah Kekuatan dan keseimbangan Capaian belajar Siswa mampu bekerja sama Dengan teman Respek terhadap teman Melakukan tindakan Dengan tepat Dan terampil Dalam hal Pembelajaran Engklek Alat dan bahan Yang digunakan Alat tulis Lapangan terbuka Yang aman Dan Nyaman Aturan Dan peraturan Permainannya Pada pembelajaran Kali ini Siswa dapat melakukan Secara berkelompok Setiap kelompok Dilakukan oleh Tiga Sampai dengan Empat orang Siswa melakukan tugas Belajar Gerakan dengan cara Mengaitkan tungkai Siswa Dengan teman Siswa yang lainnya Ketika mengaitkan Siswa harus dalam Keadaan membelakangi Setelah semuanya Terkait dan aman Cobalah siswa berjalan Sambil melompat Kecil-kecil Ke garis finis Yang telah ditentukan Oleh guru Pengembangan pengajarannya Cara mempermudah dan Mempersulit Permainan Belajar siswa Cara mempermudah Bergerak Di tempat Tidak ada Penambahan Jumlah peserta Cara mempersukar Harus bergerak Ke berbagai arah Jumlah orang Ditambah Aktivitas Pembelajaran Yang ketiga Dari unsur Kebukaran jasmani Kekuatan Yaitu Nama aktivitas Gerubak dorong Materi pengajarannya Adalah Kekuatan Dan Keseimbangan Capaian belajar Siswa Mempercayai teman Yang menjadi lawan Bermain Tanggung jawab Dan Rampil Dalam melakukan Gerubak dorong Alat dan bahan Yang digunakan Lapangan terbuka Yang aman Dan nyaman Pembatasan Lapangan Bisa dari botol Bekas Air mineral Kun Dan sebagainya Aturan Dan peraturan Permainan Pertama Yang harus siswa Lakukan adalah Mencari teman Pasangan Supaya mudah Dalam melakukan Dugas Belajar Gerak Siswa Dan pasangannya Harus melakukan Gerakan Gerubak dorong Siswa Memegang kaki Temannya Yang sedang Telungkup Kemudian Suruh teman Tersebut Mengangkat Seperti Melakukan Push up Setelah siap Cobalah siswa Berusaha Untuk menempuh Garis finish Secepat mungkin Siswa Dinyatakan menang Jika siswa Paling cepat Mencapai Garis finish Pengembangan Pengajaran Cara Mempermudah Permainan Dan Mempersukar Permainan Belajar siswa Cara Mempermudahnya Jarak finish Dikurangi Atau Lebih pendek Bebas Memilih teman Untuk Melakukannya Cara Mempersukar Jarak Ke Garis finish Diperjauh Harus Cepat Dalam Melakukan Gerobak Dorong Dalam Kegiatan Ini Guru Meminta Siswa Untuk Saling Bekerja Sama Satu Sama Lain Kemudian Siswa Diminta Untuk Mengamati Dan Mengumpulkan Informasi Tentang Menjaga Kekuatan Dan Keseimbangan Lakukan Jedau Untuk Diskusi Dan Siswa Menanya Serta Mengasosiasi Informasi Dalam Upaya Mengembangkan Kemampuan Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan Siswa Dan Meminta Siswa Untuk Menyampaikan Hal-hal Yang Dipelajari Pada Kegiatan Hari Ini Dan Semoga Apa Yang Kita Pelajari Pada Hari Ini Bisa Memberikan Manfaat Bagi Kebugaran Jasmani Kita Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh